Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillahirrohmanirrohim Udah siang hari ini kita bisa berjumpa lagi Belajar bersama mulik ilmu dari Pak Ilmi Siang hari ini kita akan belajar Google Drive ya Pak Atau Google Form Kita siang hari ini apa materinya Pak Siang hari ini materinya Tweetbon Bu Sama Flipbook Flipbook kemarin ya Kemarin saya lupa kemarin yang Google Form Ya hari ini kita akan belajar Flipbook sama Tweetbon Saya juga harus belajar lagi nih tentang Flipbook Ya Sebelum kita belajar bersama Marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa dicukupkan Ya silakan Pak Ilmi Baik Terima kasih Ibu Susi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu semuanya Minta-minta bapak ibu semuanya Dalam keadaan sehat Dimunyukan segala urusannya Ibadahnya semakin lancar Rezikinya juga lancar Dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat Begitu ya bapak ibu Baik, pada kali ini kita akan membahas dua ilmu Jadi nanti akan saya berikan Secara dasarnya untuk membuatnya itu masih PR Jadi untuk membuatnya itu nantikan kita gempingi selama satu bulan Jadi nanti ada tugas-tugas yang harus dikumpulkan Karena berbentuk pelatihan Sehingga harus ada karya yang dihasilkan Baik, untuk kali ini saya awali dari membuat e-book terlebih dahulu E-book itu artinya kita membuat e-book tapi dalam bentuk yang lebih bagus Caranya bagaimana? Saya itu dulu ya video saya biar tidak terlalu Ini sinyalnya Oke, saya izin share screen Saya akan mempraktekan Untuk membuat desainnya Kita buat desain di Canva Sekali lagi Makanya ilmu-ilmu yang sudah pernah Bapak Ibu dapatkan di Canva Itu bisa dipraktekan kembali Nah, kita buka dulu Canva Saya sarankan menggunakan akun belajar ID Saya sarankan untuk menggunakan akun belajar ID Oke Baik Di sini sudah terbuka Kemudian kita mendesain buku Mendesain buku itu boleh bentuk potret, boleh landscape Terserah bagi untuk desain buku Nah, ini saya beri contoh desain buku Kemarin saya membuatkan beliau nyanyi Kudu Ya Nah, desain buku Bentar Nah, ini desainnya ya Ini desainnya Saya buka ya Desainnya seperti ini Nah Jadi Bapak Ibu beri covernya Saya perbesar ya Biar Bapak Ibu bisa lihat Covernya Nah, diberi cover Nah, ini covernya ini ya Diberi cover Kemudian isinya Di sini ya Ini resep-resep masakan ya Nah, seperti ini Oke lah Jadi di sini ada daftarnya Daftar menunya Ya Ini untuk menu-menunya Nah, hasilnya nanti Gimana Pak hasilnya Nah, hasilnya akan saya tunjukkan ya Ini kan kita membuat desainnya di Canva Buat desainnya di Canva Ya Terserah Bapak Ibu nanti ya tugasnya ya Jadi bisa membuat buku Mata pelajaran Bisa membuat buku cerita Bisa membuat buku resep-resep masakan Dan sebagainya ya Nah Terus hasilnya gimana Pak Nanti hasilnya itu Seperti ini nanti ya Hasilnya itu Bentar Kemarin saya membuatkan Buatkan Videonya itu Nah ini Hasilnya nanti Seperti ini Bentar ya Oke ini Nah Oke Jadi Ini Hazil Flipbook Ya Jadi bentuknya nanti seperti ini Kalau dibuka di Nah Jadi bentuknya nanti seperti ini Nah Gimana Kira-kira bagus atau tidak ini Seperti ini ya Bentuknya ya Nah Halaman berikutnya Halaman berikutnya Halaman berikutnya Nah ini sampai 54 dalaman Dalaman Oke Nah Ini contoh ini Buku saya juga banyak Sudah Dan buat-buat seperti ini ya Jadi Misal Bapak Ibu punya Buku cerita Begitu ya Buku cerita Yang itu Bergambar Punya buku cerita Bergambar Terus dibuat Jadi flipbook seperti ini Bisa Bapak Ibu Menilai ini Ini bentuk dari flipbook Yang sudah jadi Kalau kita lihat Seperti buku pada umumnya ya Bapak Ibu ya Gimana tanggapannya Nah Seperti buku pada umumnya Gimana caranya Cara membuatnya Pak Ini Bisa kita Ini kan ya Bisa kita perbesar Bisa kita zoom Seperti ini Kemudian bisa kita Fullscreen Nah Seperti ini Ya Oke Nah Bisa kita perbesar Bisa kita perkecil Seperti ini ya Ini adalah tampilan Dari flipbook Yang sudah Jadi Nah Saya tanya sekarang Kira-kira Bapak Ibu punya Desen Tanpa Yang jumlahnya Kurang lebih Empat atau lima Begitu Lima halaman kebawah Ada Punya Punya Gimana Ada yang punya Bapak Ibu Bu Eni Ada ini Bu Eni Bu Eni Punya Bu Oke Baik Nanti kalau Tidak punya Yang penting Ngimak dulu Aja Caranya Jadi Desainnya Nanti Buatnya Ikan pas Seperti ini Kemudian Kita praktekan Saya praktekan Dari awal Saya praktekan Dari awal Saya Ingin Nyari Saja Disini Nyari Buku Apa ya Ipap Barangkali ada Buku Ipap Oke Ini Ada ya Milik orang lain Bapak Ibu Bisa Menduplikasi Melik orang lain Ya Menduplikasi Milik Orang lain Kemudian Nanti Diubah Bagus Ini Oke Saya Ingin Menduplikasi Ini Barangkali Ya Mana Mungkin Ini Gini Berapa Alaman Alaman Cover Sepertinya Ini Ya Yang Penting Nanti Kita Tambah Ternyata Ini Masih Covernya Saja Masih Covernya Kemudian Kita Beri Isi Isi Yang Lain Isi Yang Lain Itu Bisa Kita Ambil Dari Sini Ya Misalkan Pengen Nambah Halaman Baru Halaman Baru Terkait Dengan Ini Oke Halaman Baru Oke Lanjut Nambah Lagi Halaman Baru Bawahnya Nambah Lagi Halaman Baru Oke Oke Nah Berapa Halaman Ini Ada Dua Halaman Oke Saya Tambah Lagi Oke Minimal Empat Halaman Empat Halaman Oke Sudah Jadi Misal Kita Sudah Punya Desain Ya Disini Empat Halaman Desain Empat Halaman Nah Desain Empat Halaman Ini Kemudian Kita Ubah Jadi Beri Judul Disini Misalnya Buku Gitu Ya Buku Nah Buku Uji Coba Buku Uji Coba Oke Kalau Sudah Jadi Desain Kemudian Kita Klik Bagikan Terus Kita Pilih Lainnya Ini Yang Terpenting Ini Untuk Merubahnya Dari Klik Buka Kita Pilih Lainnya Terus Kita Cari Disini Flipbook Hai Zin Flipbook Kita Cari Nah Ini Hai Zin Flipbook Boleh Menggunakan Satunya Juga Boleh Flipbook Simple Booklet Juga Bisa Tapi Saya Condong Kesini Hai Zin Flipbook Oke Kita Klik Ini Kita Klik Hai Zin Flipbook Oke Ini Empat Halaman Jadi Nanti Dicentang Semua Biar Halamannya Itu Penuh Terus Habis itu Kita Klik Simpan Kita Klik Simpan Kita Tunggu Nah Ini Nanti Desainnya Itu Kalau Dulu Bisa Dibuka Di Handphone Sekarang Untuk Flipbook Itu Bisa Dibuka Itu Di Laptop Jadi Kalau Dulu Bisa Di Handphone Sekarang Agak Sulit Di Handphone Jadi Nanti Kalau Buka Ini Saya Ini Nanti Coba Dibuka Di Ini Dibuka Di Laptop Oke Kalau Sudah Klik Lihat Kalau Sudah Disimpan Lati Terus Klik Lihat Lihat Di Hizim Oke Kita Diarahkan Kesini Kita Diarahkan Kesini Kemudian Nah Kita Diarahkan Kesini Nah Ini Kita Desain Untuk Judulnya Untuk Judulnya Login Dulu Boleh Atau Langsung Juga Boleh Jadi Jadi Bapak Ibu Bisa Login Dulu Disini Login Dulu Atau Register Nah Ngisi Ini Karena Disini Saya Cuman Uji Coba Jadi Saya Tidak Login Kalau Bapak Ibu Pengen Buat Yang Sebenarnya Boleh Login Silahkan Login Nah Oke Kalau Sudah Kita Klik Untuk Judulnya Nah Disini Buku Uji Coba Subtitle Misalkan Uji Coba Uji Coba Membuat Buku Membuat Flip Book Oke Kemudian Deskripsi Kalau Pengen Diberi Silahkan Diberi Juga Tidak Apa-apa Kita Klik Save Ya Terus Belakangnya Kita Beri Background Kalau Memang Pengen Diberi Background Disini Sudah Disediakan Background Belakangnya Kita Pilih Saja Ya Kita Pilih Atau Pengen Upload Background Dari Luar Juga Boleh Ini Kita Klik Ini Nanti Ke PC Kita Jadi Saya Ingin Nyari Disini Saja Desain Yang Ada Disini Nah Cep Pak Perhatian Perhatian Yang Ada Di Belakangnya Masih Proses Oke Perubahan Di Belakangnya Terlihat Bapak Ibu Oke Perubahan Di Belakangnya Sudah Oke Nah Ini Namanya Background Background Belakangnya Jadi Nanti Seperti Ini Bentuknya Kalau Dibuka Ya Oke Sudah Jadi Background Ini Kalau Logo Ini Harus Berbayar Ya Oke Kontrol Disini Bisa Kita Beri Download Kita Hidupkan Disini Ada Download Kita Hidupkan Share Disini Bisa Nanti Orang Share Milik Kita Ini Ebook Kita Hidupkan Untuk Print Kita Aktifkan Print Disini Ada Gambar Print Jadi Nanti Bisa Diprint Bisa Di Download Bisa Share Nah Karena Ini Hanya Coba Jadi Saya Non Aktifkan Saja Saya Non Aktifkan Saja Jadi Bapak Ibu Bisa Terserah Disini Jadi Untuk Fitur Download Itu Bisa Dihidupkan Fitur Share Bisa Dihidupkan Fitur Print Juga Bisa Dihidupkan Oke Kemudian Itu Untuk Kontrol Sekarang Ke Table Nya Bisa Disable Bisa Tidak Untuk Background Audio Barangkali Diberi Musik Bisa Di upload Lewat sini Diberi musik Oke Oke Kontrol Sudah Kita Lihat Untuk Ini Style Navigasinya Sudah Sekarang Kita Ke Big Efek Ya Big Efek Disini Bisa Dibentuk Dalam Bentuk Majalah Nah Ini Tadi Tampilan Untuk Majalah Seperti Ini Untuk Tampilan Majalah Kalau Untuk Tampilan Buku Gimana Pak Kalau Untuk Tampilan Buku Ada Bedanya Bapak Ibu Tampilan Buku Seperti Ini Nah Untuk Tampilan Album Itu Agak Tebal Nanti Nah Ya Jadi Beda Beda Bapak Ibu Pilih Saja Terserah Tergantung Ini Ini Kalau Tampilan Slider Seperti Ini Nah Ini Tampilan Slider Geser Ke Samping Ada Juga Tampilan Notebook Itu Nanti Seperti Ini Tampilannya Nah Ini Tampilan Notebook Nah Ya Ada Juga Tampilan Card Card Itu Kartu Seperti Ini Tampilannya Ya Tampilannya Seperti Ini Kalau Kartu Modelnya Kira 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 Kita Pilih Yang Mana Kalau Yang Bagus Ya Pakai Ini Magazine Terus Bisa Juga Halamannya Double Seperti Ini Ya Ini Double Kita Buat Double Jadi Nanti Kalau Dibuka Itu Dua Halaman Atau Single 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 Itu Kalau Dibuka Cuman Ada Satu Halaman Seperti Ini Nah Cuman Ada Satu Nah Cuman Ada Satu Oke Kita Buat Double Saja Oke Kalau Sudah Di Close Nah Blitbook Ini Kalau Dijual Belikan Bisa Diberi Password Disini Kalau Dijual Belikan Maka Di Password Itu Per Orang Atau Password Itu Keseluruhan Orang Itu Sama Bisa Jadi Kalau Dijual Itu Per Orang Itu Kita Beri Password Bisa Atau Seluruh Yang Beli Itu Password Sama Bisa Karena Ini Tidak Saya Perjual Belikan Jadi Tidak Saya Beri Password Kalau Pengen Beri Password Seperti Ini Nah Nanti Klikkan Password Apa Disini Kemudian Disip Karena Saya Tidak Menjual Tidak Saya Password Disini Oke Setelah Jadi Kita Save Bapak Ibu Oke Nah Kalau Sudah Disip Disare 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 Disini Bisa Ke Email Bisa Berbentuk Web Bisa Berbentuk Seperti Ini Social Media Ke Facebook Ini Share Ke Whatsapp Nah Coba Kita Share Ke Whatsapp Oke Nah Continue Sat Oke Nah Ini Pakai Nah Nanti Disare Nya Ke Whatsapp Jadi Pilihannya Disini Banyak Ya Pakai Ke Email Juga Bisa Ngesernya Atau Nanti Share Itu Berbentuk Link Langsung Di Paste Juga Bisa Ini Ada Disini Berbentuk Link Nah Ini Nah Ini Jadi Copy Terus Dipaste Ke Whatsapp Tadi Bisa Oke Saya Paste Saja Di WA Saya Paste Di Whatsapp Nah Jadi Sudah Jadi Kira Kira Gimana Mudah Tanda Membuat Flipbook Gimana Tanggap Tanggapannya Gampang Ya Coba Ini Ring Saya Ini Kalau Dibuka Di Handphone Susah Bapak Ibu Jadi Bukanya Nanti Untuk Flipbook Bapak Ibu Buka Di Ininya Di Laptopnya Masing Masing Oke Saya Share Nah Bapak Ibu Buka Coba Dibuka Untuk Milik Saya Tadi Yang Sudah Saya Buat Silahkan Password Terbuka Bisa terbuka Tanda Minta Password Dimiliknya Bapak Ibu Oh Minta Password Wah Iya Tadi Saya Itu Soalnya Iya Ini Password Sebentar Tadi Lupa Saya Kasih Password Tadi Oke Padahal Tadi Sebentar Saya Saya Itukan Lagi Oke Mana Tadi Nah Ini Lihat Di Aizin Aduh Tadi Ternyata Lupa Di Password Ternyata Ya Oke Oke Jadi Bapak Ibu Jangan Sampai Lupa Kalau Tidak Dijual Beli Jangan Di Password Seperti Milik Saya Tadi Ya Jadi Jangan Di Password Seperti Milik Saya Tadi Tak Lihat Di Password Tadi Oh Iya One Password 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 Disable Oke Saya Save Save Oke Nah Sekarang Kita Coba Sudah Bisa Atau Belum Kira Kira Sudah Bisa Terbuka Ya Karena Password Sudah Saya Ganti Ya Saya Non Aktifkan Oke Ini Adalah Tampilannya Yang Tadi Oke Oke Seperti Ini Tampilannya Ya Oke Nah Ini Kalau kita Kasihkan Ke Anak-anak Bagus Sekali Jadi Misal Burunya Itu Buat Buku Cerita Bergambar Begitu Ya Terus Habis Itu Dikasihkan Anak-anak Bentuk Flipbook Bisa Bapak Ibu Seperti Ini Oke Untuk Ilmu Flipbook Sudah Selesai Ada Yang Tanya Seputar Flipbook Sebelum Saya Lanjut Membuat Tweetbon Ada Yang Ditanyakan Silahkan Tidak Ada Kalau Tidak Ada Yang Komen Berarti Artinya Sudah Bisa Semuanya Oke Baik Nanti Kalau Belum Paham Bisa Di Ini Kan Untuk Rekodnya Ada Yang Ditanyakan Tanya 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 Oke Tanya Baik Saya Lanjutkan Ilmu Yang Kedua Setelah Flipbook Kita Belajar Untuk Membuat Wibon Sepertinya Sudah Pernah Buat Wibon Semuanya Oke Desainnya Juga Bisa Bapak Ibu Buat Di Kanpa Desainnya Oke Kita Cari Dulu Di Kanpa Masing-masing Ketika Ketika Misat Jadi Atas Wibon Nah Disini Misalkan Misalkan Saya Nyari Di Atas Wibon Ramadhan Wibon Ramadhan Kira-kira Ada Atau Tidak Tidak Oh Ada Ya Wibon Ramadhan Kita Pilih Salah Satu Oke Saya Ingin Pilih Yang Ini Ya Jadi Desainnya Kita Ambil Dari Sini Nah Ini Di bawahnya Banyak Sekali Ya Marhaban Ya Ramadhan Dan Sebagainya Oke Saya Ini Aja Ya Nah Saya Pilih Satu Kemudian Oke Kira-kira Kalau Belum Sesuai Bisa Kita Jadi Nanti Wibon Itu Nanti Disini Bisa Kita Sisi Untuk Ini Kita Untuk Foto Kita Ya Kita Sisi Untuk Foto Kita Disitu Oke Ini Kira-kira Sudah Sesuai Atau Belum Ini Bapak Ibu Oke Ini Uji Coba Ya Ramadhan Ijri 144 Ijri Ya Betul Bapak Ibu Halo Betul Ya Oke Nah Kalau Sudah Ini Harus Diposongi Yang Ini Jadi Kita 145 141 145 145 Ya Budwee Ya Nah Begini Ya Kira-kira Yang Kurang Apa Ini Misalkan Pengen Menyari Laki Disini Ya Misalkan Apa Ya Istilahnya Lampu Biasan Lampu Barangkali Kurang Oke Oh Biasan Lampu Warna-warni Seperti ini Oke Ke atas Nah Oke Nah Lebih Rame ya Oke Yang ini Kira-kira Kita Beri Kita Posisinya Kita Atur Agak Mundur Posisinya Kita Atur Mundur Kebelakang Nah Oke Iya Nah Sudah Jadi Nah Ini harus Dihulangkan Ini ya Yang ini harus Dihulangkan Kita pisah Dulu Kemudian Untuk Yang Dihulangkan Ternyata Oke Nah Gambarnya Harus kita Hilangkan Ya Disini Jadi Nanti Kita Bisa Memasukkan Foto Kita Disini Oke Nah Sip Sudah Kalau sudah Jadi Kita Download Kita Download Atau Kita Unang Bentuk Apa Untuk Bentuk JPG Bentuk JPG PNG Boleh Disini JPG Boleh PNG Boleh Kita Unduk Nah Sambil Menunggu Unduk Ini Harus Dibuat Transparan Jadi Transparannya Gimana Pak Kita Ke Ini Aja Ke Background Eraser Kita Ketikkan Background Remover Boleh Eraser Boleh Background Remover Free Kemudian Jadi Ini untuk Menghilangkan Yang Belakang Tadi Yang Warna Itu Tadi Kita Hilangkan Oke Kita Upload Nah Yang Ini Oke Kita Open Set Iya Belum Muncul Hasilnya Hasilnya Oke Kita Pakai Yang Eraser Saja Jadi Harus Dihilangkan Belakangnya Background Background Eraser Online Nah Background Eraser Online Sama Seperti Tadinya Coba Kita Uji Coba Harusnya Berhasil Ini Tapi Ini Hilang Semua Ini Berarti Kita Balik Ke Desain 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 Ini Berarti Kurang Sesuai Desain Desain Ini Kita Hapus Ini Kita Hapus Ini Kita Nyari Yang Kosong Jadi Nyari Bentuk Bingkai Oke Kita Nyari Bentuk Bingkai Nah Ini Oke 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 Kita Uji Coba Lagi Disini Kita Unduh Kalau Kita Buat Latar Transparan Kira-kira Gimana Hasilnya Kita Lihat Hasilnya Biasanya Lancar Ya Ada Sedikit Kendala Lagi Kita Lihat Untuk Hasil Ntar Ntar Oke Kita Unduh Kita Unduh Oke, kita ungu Kita ungu Tambah Kita upload Oke Coba kita upload Apakah berhasil atau tidak Masih sama Backgroundnya terhapus Semua Nah, kita pakai yang manual Saja berarti ini nanti Kita pakai Yang manual Oke Kita tambahkan Kita tambahkan Tidak muncul ya Bentar, kita pakai yang lainnya Saja, biasanya enggak seperti itu Bapak-Ibu ya Kita pakai yang penghapus Background Masih proses Masih proses Penghapus Background Penghapus background Nah, kita gunakan Masing-masing punya kelemahan dan kelebihan masing-masing Jadi, kita Jadi, kita Menyajah Yang ini ya Ilock Itu ya Pakai yang ini Biasanya enggak ada keluhan Ada sedikit keluhan Sehingga Tidak muncul Tidak muncul Nah, coba Loh, ini malah Terhapus Sampingnya ya Oke, oke Bapak-Ibu Saya carikan yang sesuai Saya carikan yang sesuai Oke Pakai yang Ini Coba Kita uji coba Satu-satu Background Erasternya Oke Iya Kira-kira Hasilnya Gimana Belakangnya Hilang Malah Yang lain Yang ada Belakangnya Hilang Oke Berarti Kita harus Mencari Desain yang Sesuai Sepertinya Desainnya Yang kurang Sesuai Kita nyari Lagi Bapak-Ibu Nyari Templet Yang Sesuai Nah Coba Yang ini ya Yang putih Ini Sepertinya Nanti Bisa Kalau Tengahnya Putih Ya Oke Segenap Keluarga Nah Oke Kita buat dulu Desainnya Ya Jadi Desain Pengaruh Bapak-Ibu Untuk Ini ya Untuk Menghilangkan Backgroundnya Jadi Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ibadah Misal ini ya Kita buat Seperti ini Gampang-gampang Susah Bapak-Ibu Ya Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Kurang Romadu Main Oke Kemudian Kita Unduh Ya Oke Kita Unduh Nah Setelah Kita Unduh Kita Ke Penghapus Background Nah Si Peggy Tadi Oke Remove Background Upload Kita Upload Untuk Yang Tadi Nah Yang Yang Ya Nah Sudah Mudah Berhasil Wah Hilang Sudah Kita Edit Hilang Malah Hilang 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 Bapak-Ibu Kurang cocok Untuk Background Remember Kita Nyari Lagi Yang Sesuai Ya Ya Hapus Background Coba Yang 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 Kita Uji Coba Oke Oke Sama Tidak Hasil Pulihkan Dipulihkan Dipulihkan Nggak Bisa Ini Ternyata Biasanya Biasanya Lancar Bapak-Ibu Saya Buat Kebetulan Ada Hambatan Biasanya Biasanya kita nyari berikutnya saya carikan yang sesuai I love ini tidak bisa coba pixel yang ini pilih foto oh sama juga ini oke berarti belum berhasil hari ini oke nanti saya carikan yang sesuai biasanya langsung ini ya kalau yang itu bisa juga pakai yang manual saya biasanya pakai di handphone pakai di handphone itu yang ini background eraser yang menghapusnya itu manual oke tidak apa-apa nanti saya carikan Bapak-Ibu ya PR ini PR bagi saya baik kita cukupkan dulu ya yang penting bisa buat desainnya dulu nanti akan saya carikan untuk aplikasi yang sesuai ya aplikasi yang sesuai oke gitu ya Bapak-Ibu ya saya punya tanggungan nih punya PR nanti saya share untuk aplikasinya ya yang untuk background remover ya oke gitu dulu Bapak-Ibu ada yang ditanyakan ini masalahnya nyoba yang gratis online tidak bisa ya tidak bisa background belakangnya tidak bisa hilang ya kalau dihilangkan hilang semua masalahnya ya oke oke gitu saya kembalikan ke khususnya harusnya dua ilmu ini hari ini gagal kita ya satunya ya biasanya berhasil tapi hari ini kita gagal ya cuman desainnya saja yang jadi jadi kita ikutkan di pertemuan berikutnya silahkan terima kasih Pak ilmi untuk materi pada malam eh pada siang hari ini sore hari ini ya menjelang sore ini sudah sore ya jadi PR PRnya kapan nih Pak besok lagi atau bagaimana PRnya ini nanti malam saya kasih tutorialnya saya carikan yang sesuai biasanya itu yang tadi background air asal itu sudah bisa biasanya tapi ini ada keluhan nanti saya carikan yang sesuai biasanya kan bisa digunakan ya Pak ya iya biasanya bisa digunakan ya untuk sore hari ini mungkin kita cukupkan saja nanti untuk tutorial pembuatan wibonsnya nanti oleh Pak Ilmi dikirim melalui grup ya Pak ya untuk sore hari ini kita cukupkan saja selamat memasak mungkin ya untuk ibu-ibu semua karena disini yang hadir juga ibu-ibu untuk memasak berbuka nanti ya saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih iya oke